Intro Nah, jadi disini tadi yang gue mau sampaikan Ketersediaan buku, fiksi dan non-fiksi Kemudian bikin pojok baca dan sebagainya Intinya, mengkondisikan ikhma fisik yang ramah literasi Saya, istilah ramah literasi Yang begitu, apa ya, istilah halus gitu ya Kemudian, mengupayakan lingkungan sosial dan efektif Gimana yang maksudnya? Saya yakin sudah dilakukan Di umur nangkoba sudah ada Ada jadwal yang rutin Ada peran serta masyarakat apalagi Ada fasilitas Ada fasilitas Nanti jangan kembali, disini nih, yang gue tadi sampaikan Di sini apa kira-kira Pernah kan di sekolah kita memberikan apresiasi Kepada anak yang sudah, misalnya, tamat membaca setiap buku Atau keadalan berat Kita datang, kemudian anak yang berani tampil membuat resumen Apat ada mati sekolah dan lain sebagainya Kemudian kita berikan dari guru buku Nah, itu kan Itu sudah, apresiasi itu sudah merupakan ke sini Sekolah membuat sebuah piagam khusus Nah, siswa ma'atoh di piagam salam marge Kalau masalah amplop, namanya Di sini, yang mau menunggu, mau kenal Tentu saja kalau untuk anak, jangan amplop Jangan lupa buah Tapi harus lupa Karena buku yang lebih bagusnya Memupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang diterah Nah, apa nih? Ada program Ada program Sebelum ada program, apa dulu bu? Perbicaraan Ya, yang ubat rencana siapa? Tim literasi sekolah Itu yang dilupakan Tim literasi sekolah Ya, jadi ujung tombaknya Itu sebetulnya adalah guru bahasa Indonesia Jujur, di sekolah saya guru bahasa Indonesia mundur semua Gak tahu Gitu orang, gue mau masuk di literasi sekolah Mbak Biring Gidik Kak Bayang, guru guna kesalahan Guru macak, mau gunakan Yang terendak banget itu justru guripa Ya, guripa dan IPS lah Termasuk di sini kita kasih obos buat Pak Penulis tradukin kita Ujung tombaknya guru bahasa Indonesia Plus dibantu oleh guru-guru yang lain Ya, mustapawan masuk? Masuk Tata usaha? Masuk Harus masuk Gitu Umumnya sekolah lupa membuat SK Itu lupa membuat SK Padahal ketika diadakan monitoring Dan evaluasi literasi Itu ada Ditanyakan Sudahkah sekolah memiliki SK? Hampir semua rata-rata jawabannya Belum ada SK Tim literasi Bagaimana mau bikin program? Bagaimana membuat pelaksanaan agenda kegiatan dengan berus? Gitu Ya, kalau gak ada timnya dulu Gitu Jadi yang paling penting kita ada politika wilayah Dari pihak kepala sekolah Dari pihak sekolah Dari pihak sekolah Dari pihak tim Dan terus Ketanam programnya Ini mengupayakan sekolah Sebagai lingkungan Akademik yang diperang Jadi semua Unsur sekolah terlibat Komiter Komiter Orang-orang pasis Sekolah? Ya Itu ada saat redaton Diundang kan Stakeholder itu diundang semua Bahkan saya Pak kepala desa Benar-benar sekolahnya RSDU Keimpisan sekolah sisi desa Pak kepala desa diundang Yang tadi dikatan Mengeluarkan uang Untuk beli buku Masih karena Akhirnya tak tantang Karena pak kepala di sekolah Pak kepala guru Dan pak sekolah Ini hadiahnya buku Dari bapak Akhirnya pak sekolah bingung Apa ya? Juga lah Epa kepala desa itu Ini dua Kalau mau beli buku Pak Bapak Binsa Juga terdorong Termasuk itu Bapak Binsa Dimas Jadi banyak yang ngasih Sahar di tangan Mudah-mudahan Binyakannya terus ya Tapi Kalau ingin terus Kota dan sekolah Induklaster 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 ya Nanti dari Induklaster itu Ada beberapa sekolah Dimas Tujuannya adalah Untuk memfasilitasi Pendanaan pelaksanaan Pendampingan Melalui putih Kegiatan workshop Pendampingan dalam Klaster In Kunjungan Instruktur pendamping Atau penguang Kulikulum ke sekolah Disebut on Dan Pelaporan Dan selanjutnya Nanti ada in dua Tujuan khususnya adalah Peningkatkan Keterampilan teknis Pelaksanaan Kulikulum 2013 Pasar Ini Gambaran Tahun lalu Kami Di Jamis Itu Pertanyaannya Gini Pak Kejadian yang Tahun lalu adalah GSKM Yang ikut Pelatihan Ternyata Berbeda Dengan GS Yang ikut Pelatihan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa